Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh seperti biasa ya rutinitas pagi sambil ngopi nah kali ini kita pengupukan atau pembesaran buah dengan pupuk KNO3 dengan dosis 3 sendok 2 sendok setengah itu pun tidak munjung 2 sendok setengah KNO3 dengan kandungan nitrogen 13% dan kalsium itu 46% nah ini kurang lebih airnya 15 liter jadi KNO3 ini untuk pemupukan pembesaran buah yang kita pupuk itu tabulan pot yang sudah pentil sudah menjadi buah kita pupuk dengan KNO3 untuk pembesaran dan pematangan buah nah ini kita ratakan ya teman-teman kita aduk sampai benar-benar sudah mencampur dengan air nantinya baru kita aduk sampai rata ya antara pupuk dengan airnya nah ini kita siramkan beberapa gayung saja teman-teman di tabulan pot yang sudah berbuah ya ini tujuannya untuk proses pematangan dan pembesaran buah jadi kalau misalnya sudah buahnya sudah segini-segini ini kita fokus ke pembesaran dan pematangan buah dengan KNO3 ya teman-teman nah ini buahnya sudah mulai eh sedikit membesar ya nah jadi ada beberapa tabulan pot yang sedang berbuah jadi kita pupuk dengan KNO3 nah ini buah kesemak ya atau si buah nah ini kita pupuk juga ini sudah mulai eh besar ya ini kurang lebih 60% tingkat kematangan nya ya jadi kita tunggu saja sampai dia matang nah ini ada juga jambu air jenis madu deli ya madu deli hijau nah ini kita siram juga dengan KNO3 putih ya teman-teman untuk pembesaran buah dan pematangannya oke ya teman-teman cukup sekian ya tentang pengupukan tabulan pot untuk pembesaran buah jambu air ya teman-teman jadi yang mau bertanya silahkan komen di kolom video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih